Ya, baik-baik saja kita lanjutkan bersama kami di perantannya sudah bersama saya Bang Hotman, Pak Arisutapia, pengacara dari AG. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga bergabung bersama kita dari luar studio, yaitu Pak Dian Pongkor, pengacara dari Ibu Angkat Angeline MM. Selamat malam. Pak Dian. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Afi. Iya, baik. Masih juga bersama kami, yaitu Kapolda Bali. Pak Roni masih bersama kami? Iya, masih Mbak Afiani, masih. Baik. Pak Roni, saya kembali akan ke Anda dulu sebelum saya ke dua kuasa hukum ini. Soal darah yang kemudian ditunggu hasilnya dari puslafor. Dikatakan bahwa itu adalah darah manusia. Manusia siapa? Perempuan. Apakah sudah bisa kita dapat itu darah siapa? Keterangan lebih jauhnya, Pak Roni? Oh iya, Wak. Ya, pada saat pengelolaan tempat kejadian perkara yang pertama, tanggal 10, Kepala Laboratorium Forensik Cabang dan Pasar Bali bersama tim Inafis Polda Bali menemukan bercak-bercak darah. Kemudian setelah diolah, diperiksa secara kimia forensik, diketahui bahwa itu adalah darah wanita. Kemudian diperiksa dengan bantuan pusat lapor dari Simpoli, ternyata itu adalah darah dari tersangka nyonya MM. Jadi tidak signifikan dengan hasil pendidikan yang sudah kita peroleh. Oleh karena itu, dicari lagi dengan pengolahan tempat kejadian perkara yang berikutnya atas bantuan pusat Inafis Barisim Polri dan pus lapor Barisim Polri. Sampai saat ini, kami belum mendapatkan penjelasannya. Oke. Hasil pengolahan tempat kejadian perkara yang berikutnya. Baik. Baik, Pak Rizal, saya akan kekuasa hukum dari MM, Pak Dion. Pak Dion, perikan Anda juga sempat mengatakan bahwa tidak kaget soal penetapan tersangka ini. Hari ini juga sudah ada pemeriksaan. Sejauh ini bagaimana perkembangan dari keterangan yang diungkapkan oleh klien Anda? Hari ini klien kami memang diperiksa dalam status sebagai tersangka untuk pembunuhan. Nah, sebelum diperiksa sebagai tersangka pembunuhan, kita akan meminta kepada pendidik untuk menunjukkan seberindik yang menjadi dasar penetapan tersangka dari klien kita. Nah, setelah melihat seberindik tersebut, ternyata sama sekali tidak ada pencantuman pasal video 40 yang memuat tentang pembunuhan berencana dalam seberindik tersebut. Tetapi, untuk memperlancar pemeriksaan, kami tetap bersedia diperiksa, menerangkan bahwa dalam keadaan sehat, tetapi tidak mau menjawab semua pertanyaan dalam satu sebagai tersangka. Ketika ada rekan Anda, Hothmasi Tompul, mengatakan bahwa klien Anda sudah dibidik dari awal menjadi tersangka, berarti Anda tidak yakin dengan hasil temuan dan juga hasil pusat formal pun juga penyelidikan dari kepolisian? Dari awal, kami sama sekali sangat tidak menyetujui apabila petunjuk atau olah TKP dilakukan berdasarkan keterangan seorang tersangka yang berubah-ubah. Pertanyaan kita, apakah bisa dipublikasikan bagaimana hasil olah TKP berdasarkan keterangan dari tersangka Agus yang pertama? Kan kita bisa melihat mana yang lebih bersesuaian. Karena itu, kita melihat Porda baru menunjukkan keseriusan pada saat keterangan Agus, perubahan keterangan Agus yang terakhir, menurut kita sangat janggal. Pengalaman kami dalam mendampingi tersangka, tersangka itu biasa berubah-ubah. Dia pasti mencari selamat. Karena itu biasanya, penyidik tidak mengakamodir keterangan tersangka. Tetapi kita melihat ada keanehan di sini. bahwa keterangan tersangka Agus begitu diakomodir, yang terus berubah-ubah. Sementara keterangan klien kami, Margaret, yang satu kali dan tidak pernah berubah-ubah, tidak pernah diakomodir. Meskipun keterangan itu sudah melewati lie detector? Gini, Mbak. Lie detector itu tidak bisa jadi salah satu alat bukti. Terus, silahkan. Padion. Oke, rupanya kamu dengan telepon kami terputus. Silahkan. Tadi kita lanjut bahwa, ini kenapa kemudian mengakomodir kesaksian atau keterangan dari client Anda, Mbak Hotman, yang ternyata dirasa janggal. Saya kira hanya satu saja, saya bisa buktikan bahwa Dion dan kliennya diduga berbohok besar. Dari mana? Dasar Anda mengatakan itu? Hari Rabu minggu lalu, saya dengan Dion di salah satu stasiun TV, live dan direkam, dia mengatakan darah di dalam kamarnya Margaret, itu adalah darah kucing. Itu pernyataan dari Dion. Berarti, sekarang Polda mengatakan itu darah manusia, berarti siapa yang bohong? Hanya dari situ saja sudah kelihatan siapa yang bohong. Ya? Itu terekam. Dan kedua, lagi pula, Hotman dan Dion, kok bisa percaya, sebaik tanpa pengacara pun, masa ada darah kucing ada di tempat tidur di mana-mana? Jadi itu saja. Saya tanya kembali waktu debat di satu stasiun TV sama Dion, itu kata siapa itu darah kucing? Kata kirengnya, katanya. Sekarang Polda mengatakan, Bapak Kapolda tadi mengatakan itu darah manusia, berarti Margaret berbohong. Oke. Dan pengacaranya begitu saja percaya. Atau memang sudah tahu bohong. Yang kedua, darah ditemukan di tiga, menurut biaya-biaya yang saya baca, ya, di kamarnya Agus, di saluran air, oke, tapi belah tangan ditemukan di kamarnya Margaret. Pertanyaannya, kalau memang arahnya membuat PKP-nya Agus, agar Agus yang kena, yang ditanyakan hanya darah di kamar Agus. Darah di kamar Margaret itu tidak pernah ditanya. Oke. Baiklah, tidak pernah ditanya. Karena kalau ditanyakan ada di kamar Margaret, maka akan mengarah tersangkanya Margaret. Hanya dari situ saja, sudah kelihatan bahwa ada yang berbohong. Hal lain, karena faktor PKP itu tidak bisa dibohongi. keterangan dari Agus di BAP di Polres sangat bertolak belakang dengan kenyataan di TKP. itu jadi ukuran. Banyak sekali saya kasih contoh. Logika apapun. Ya. Penyidik tidak menanyakan. Pemilik rumah sebelumnya mengetahui ada lubang mengangak. Ya. Kemudian anak yang hilang lubang itu tertutup, ditutup bambu yang sangat rapi. Coba. Apakah pemilik rumah tidak burung? Kenapa pembantu yang baru sebulan bekerja mengair lubang? Ya. Tidak, menutup sangat rapi. Sedangkan rumahnya sangat bau di mana-mana. Tidak, menutupkan. Baik. Ditanya dulu dong, Hotman. Saya minta Pak Dion, Anda menanggapi ini saling timpal siapa yang berbohong. Tanya dulu. Gini, Pak. Boleh nggak saya bicara? Silahkan. Oke. Yang pertama begini. Kita tidak pernah menyampaikan bahwa darah kucing itu adalah hasil legrim. Kita sampaikan bahwa menurut keterangan klien kita itu darah kucing. Dan begini. Saya sampaikan kepada Bang Hotman. Tidak semua hasil penyelidikan mengenai bercak darah itu disampaikan oleh Pak Kapolda. Karena ada sebagian memang yang darah binatang. Yang kedua, kalau kami, Bang Hotman, percaya kepada keterangan klien kami. Karena keterangan klien kami tidak berubah-ubah. Justru kami pertanyakan kepada Bang Hotman. Keterangan kliennya 5 kali berubah-ubah. Kok masih percaya? Oke. Saya jawab? Oke. Baik. Silahkan sebelum saya ketaharan di samping. Keterangannya harus hanya sekali berubah. Yaitu BAP di Polres sama BAP di Polda. Di Polres, dia disebutkan memarkosa sebelumnya berkali-kali. Orang yang baru kerja sebulan berkali-kali memarkosa. Dan oleh pendidik tidak ditelusuri. Ada tidak bukti memarkosaan? Ya. Hanya dari situ sudah kelihatan bahwa pendidikan di Polres itu sama sekali tidak diarahkan ke Margaret. Kenapa? Ya Anda hanya tahu. Kenapa Bang? Kalau uang 2M, uang 200 juta, itu tidak perubahan keterangan. Di dalam BAP pertama, dia tidak pernah menyatakan 2M. Di dalam, sesudah di Polda baru dia katakan, sesudah dia menemukan Margaret sama, itu sudah tergeletak sama Margaret. Dia diminta oleh Margaret untuk mengelubur dan dijanjikan 200 juta untuk tidak pernah ada 2M. Nah, satu lagi Mbak Fy. Ya, silahkan. Mengenai darah ini, mengenai darah. Kita tentu saja agak terkejut kemarin mendengar pengumuman Pak Kapolda mengenai hasil darah di TKP Kamar Margaret yang dinyatakan bahwa itu bukan darah Angelin, darah korban. Karena si Agus ini dalam keterangan terakhirnya, jelas-jelas menyatakan dan diulang-ulang oleh pengacaranya Bang Hothman, Bang Aposat. Pada saat Agus memasuki TKP, dia melihat Angelin tergeletak berlumuran darah. Kan itu bisa jadi ukuran buat kita, Pak. Ini orang bisa dipercaya. Oke. Baik. Gantian, Bang Dion, silahkan. Oke. Mengenai hasil lab, BAP-nya si Agus saja yang pertama sudah sangat mencurigakan, biasanya praktik kita sebagai pengacara, kalau kita berhasil mengatur BAP, contoh alat bukti pun bisa diatur. Itu praktik pengacara, kita harus menafik deh. Biasanya tidak jalan-jalan semua alat bukti. Oke. Boleh nggak saya jawab? Saya belum selesai. BAP pertama saya curiga itu sudah diatur. Oleh siapa? Itu siapa yang terlibat, terserah di Anda menurut. Berikutnya adalah... Gak dulu, saya belum siasai ngomong. Aduh, gimana sih? Bapak, bang. Oke, baik. Pak Dion, silahkan sebentar, gantian dulu. Terus, yang kedua. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau pada waktu pengolahan TKP pertama, ditemukan darah di kamar Margaret, tidak ditanyakan, tapi yang di kamar Agus ditanyakan, itu salah siapa? Gini, gini. Gak dulu, itu jawab, jangan... Ya, itu satu. Yang kelari, gini. Saya jawab dong, saya jawab klarifikasi. Ya, oke. Saya harus ikut mohonnya apa? Yes, no, yes, no aja. Karena ada argumentasinya. Bagaimana alat darah ditemukan, argumentasi bagaimana? Kalau darah ditemukan, karena karena tadi tidak ditanyakan, argumentasi apa lagi? Saya mau menjawab soal tuluhan abang, soal mengatur BAP. Oke, sebentar, soal mengatur BAP. Saya tidak menutup kamu mengatur BAP, tapi sebagai pengocara kita juasa itu, melubi agar BAP-nya itu, menguntungkan salah satu pihak. Tapi saya tidak menuduh siapapun. Baik, Bapak-Bapak, tolong saya akan langsung tanyakan ke Pak Rony Sompi. Pak Rony Sompi ini sudah mengarah ke pengaturan BAP lah. Kemudian alat buktilah bagaimana tangan Anda, Pak Rony Sompi. Pak Rony? Ya, Maafi Adi. Kita berdiskusi di dalam, ya, kita berdiskusi dalam forum ini. Ini kan bukan forum di pengadilan, ya. Oleh karena itu, saya selaku Kapolda Bali, atasan penyidik, tentu tidak akan bisa saya menganggapinya secara rinci. Saya berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya umum untuk memperjelas bagaimana penyidik kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka, yaitu Nyonya M sebagai tersangka dan juga Agi sebagai tersangka. Kalau ada pihak, pihak tersangka ataupun melalui penasihat hukumnya, komplain, saya kira ada wadahnya, yaitu prapradilan. Oke. Kami siap menghadapi prapradilan. Ya. Oleh karena itu, diskusi ini saya akan layani tanpa saya harus menjelaskan secara rinci materi yang menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, Mbak Fiani. Baik. Pak Rony, soal motif, apakah kemudian dengan ditetapkannya dua tersangka dalam pembunuhan Angeline ini, motif ini segera terungkap karena banyak beredar bahwa dikatakan motif warisan ini kian menguat, Pak Rony. Ya, motif apa saja itu juga harus diungkap oleh penyidik. Oleh karena itu, kami terus berupaya memaksimalkan proses pendidikan ini. Di mana 20 hari masa penahanan terhadap tersangka AG itu sampai tanggal 30 besok. Sedangkan tersangka Nenya NM yang bersambutan belum ditahan untuk kasus pembunuhan atau pengenian berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi kita punya waktu yang cukup untuk melengkapi proses pendidikan ini termasuk melengkap motif apa yang sebenarnya menjadi latar belakang dari kasus yang menyebabkan kematian korban, Mbak Fiani. Baik. Pak Rony, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kemudian apakah ada peluang tersangka baru dalam kasus ini? Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!